Once again Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi, tujuan saya membuat video ini yaitu Untuk memenuhi tugas sejarah Indonesia atau sejarah umum Dan pertama-tama, perkenalkan Nama saya Dita Istiqomah, biasa dipanggil Dita Sekarang saya duduk di kelas 11, tepatnya 11.4 Saya bersekolah di SMA Negeri Satuslawi Jadi, yang sudah saya bilang Saya akan memenuhi tugas sejarah Bahasa Indonesia Di sini tugasnya tentang biografi salah seorang tokoh pahlawan Ia lahir dengan nama Muhammad Saman Pada tahun 1836 di Jumbok Langlo Tiro Aceh Ia berasal dari pasangan Tengku Sheikh Abdullah dan Siti Aisyah Ia sejak kecil sudah dididik dengan ajaran agama Islam di lingkungan keluarganya Pada masa itu, tidak ada pendidikan formal seperti sekarang Sehingga ilmu yang didapat banyak dari lingkungan pergaulan Ia adalah seorang anak yang Giat belajar dan Memahami ilmu-ilmu baru Ia hidup pada masa periode di mana Kolonial Belanda Berusaha menguasai Aceh Sekitar tahun 1873 Aceh besar pada masa itu dibawa kekuasaan kolonial Ia sempat beribadah ke Mekah Dengan tujuan beribadah haji Menunaikan ibadah haji Dan di sana ia belajar banyak tentang cara melawan kolonialisme dan imperialisme Belik ke Aceh, ia menjadi pemimpin suatu pergerakan yang berakhir pada pecahnya pertempuran melawan kolonial Belanda Pertempuran tersebut Biasa disebut dengan Perang Sabil Ia dan pasukannya berhasil mengambil alih wilayah Jajahannya yang awalnya berada di bawah kekuasaan musuh Pada Mei Tahun 1881 Ia dan pasukannya berhasil mengambil alih Benteng Belanda yaitu Lambaro dan Anwagalong dan lainnya Ada masa di mana penjajah merasa tertekan atas perlawanan dari rakyat Aceh Sehingga menggunakan tatik konsentraten stelsel Adalah pertahanan di mana membangun benteng di sekitar wilayah jajahan Dan cara yang lebih licik pun digunakan dengan cara meracuni makanan tekucik di Tiro yang dilakukan oleh pekerja kerajaan Sehingga ia mengebuskan nafas terakhirnya pada Januari tahun 1891 di Benteng Anwagalong Dan dimakamkan di Indra Pura Aceh Atas dedikasinya melawan penjajah Ia akhirnya diberi penghargaan oleh pemerintah Sebagai pahlawan kemerdekaan Indonesia Pada 6 November 1973 Tercantum dalam Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 087-TK-TK-1973 Saya akan menyebutkan tiga nilai kepala lawanan dari Tengkucik di Tiro Yang pertama, mempunyai sikap patah menyerah dan terus berusaha Walau dalam keadaan terdesak Dan yang kedua, bisa berpikir dengan jernih sehingga dapat menghadapi masalah yang akan datang Dan yang ketiga, mempunyai sikap pantah menyerah dan tanpa putus asa dan tidak mempunyai sikap putus asa Yang dapat kita lakukan untuk meneladani Tengkucik di Tiro Yaitu selalu berusaha dengan dia dalam belajar Dan memiliki keingin tahuan tentang ilmu-ilmu baru dan mempunyai sikap tidak pantah menyerah Dan itulah tadi biografi dari Tengkucik di Tiro Dan saya mohon maaf apabila banyak kata-kata dalam pengucapan yang salah Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah ini Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb